Halo, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian tidak di depan pintu sambil nunggu Siti pulang. Soalnya sudah beberapa minggu ini tidak pulang. Mungkin dia nikah sama bang Toyo. Sekarang kita coba lupakan dulu Siti dan fokus pada aplikasi Magic Tuner sambil ngopi. Soalnya di aplikasi Magic Tuner ada yang baru dan kalian pasti demen banget. Nah di versi yang sekarang, itu aslinya beda banget sama versi yang sebelumnya. Nah kalau misalkan di versi yang sekarang, itu lebih gampang cara pakenya. Terus lebih aman dan minim banget. Pokoknya aplikasi rating 5 ini mah. Kalau yang ngasih rating 1, awas. Mendingan langsung ajak kita ke pembahasannya. Ya ada bagusnya sih kalian bikin kopi dulu. Jadi biar sedikit nyantai. Nah pertama kalian download aplikasi Magic Tuner. Nah untuk versi terbarunya yaitu versi 1.5.0.0.0 ya. Nah di deskripsi itu udah bawa jalan cantumin 2 link ya. Yang pertama itu link apk. Itu buat kalian yang pengen install via apk. Terus yang kedua itu link google playstore. Jadi bisa kalian download langsung di google playstore. Tapi kalau misalkan di google playstore itu masih versi 1.4 atau masih versi sebelumnya. Nah kalian bisa pakai yang versi apk dulu. Nanti tinggal kalian ganti aja kalau sudah update. Nah intinya sih kedua link ini sama aja. Nggak ada bedanya sama sekali. Oke. Kalau misalkan aplikasi Magic Tuner nya itu sudah terpasang. Terus kalian buka nih ya aplikasinya. Nanti bakalan nongol catatan zoom. Nah terus bakalan muncul permission secara mendadak. Udah kayak mantan yang minta balikan. Nah permission ini ada tiga. Permission si juku. Kalau misalkan kalian pakai si juku. Atau non root. Terus permission access root. Kalau misalkan kalian pakai magisk. Terus permission file manager. Ini hanya berlaku buat android 14 ke bawah. Kalau kalian pakai android 14. Nanti bakalan muncul di bawahnya tulisan storage permission denied. Ini wajar ya. Jadi nggak masalah. Nah kalian bisa abaikan aja. Nah android 14 memang agak sabeng sih. Nah untuk tampilan Magic Tuner yang versi terbaru. Itu sekarang berubah. Jadi pakai warna hitam dan warna kuning. Jadi biar agak-agak greget gitu. Nah untuk fiturnya itu nggak berbeda jauh ya sama versi yang sebelumnya. Dan nama fiturnya juga itu masih sama kayak versi sebelumnya. Cuma di versi yang sekarang. Aplikasi Magic Tuner itu kan pakai bahasa inggris ya. Ya takutnya ada pasukan sabun yang alergi gitu pakai bahasa inggris. Karena tiap harinya itu makan ikan asin. Nah kalian bisa ganti bahasanya itu ke bahasa Indonesia. Soalnya Magic Tuner itu sudah mendukung 5 bahasa jauh. Tinggal kalian ganti aja dan sesuaikan bahasa yang kalian ngerti. Sekarang apa aja nih yang baru di Magic Tuner versi 1.5. Nah yang pertama kalau misalkan kalian baru pertama kali pasang aplikasi Magic Tuner. Atau baru pakai. Nah kalau misalkan kalian nggak aktifin gamelist. Maka fitur utama yang ada di aplikasi Magic Tuner itu nggak akan bisa dipakai jauh. Atau nggak bisa dipencet. Jadi kalian wajib klik dulu aktifkan list game. Nah kalau misalkan fitur aktifkan list game itu sudah kalian aktifin. Maka fitur utamanya itu bakalan bisa ditekan. Nah soalnya ada beberapa pasukan sabun yang doyanya itu nyekip video. Apalagi kagak nonton dan otw comot. Nah kadang main pencet-pencet aja terus bilang kagak warak. Padahal setupnya salah. Nah makanya sama pak ojan dirubah konsepnya itu jadi kayak gini. Jadi untuk step yang pertama. Kalian wajib klik dulu aktifkan daftar game. Nah selanjutnya kalian bisa aktifin semuanya. Eh bukan semuanya maksudnya satu. Tolong. Terus untuk fitur lain yang sudah bawa ojan rubah. Itu ada di fitur optimize. Eh maksudnya optimize. Nah awalnya fitur ini kan cuma ada 7 pilihan ya. Nah di bagian downscale itu mulai dari 30% sampai ke 90%. Terus di bagian fps shape itu mulai dari 25 sampai ke 144 atau 144. Nah sekarang pak ojan tambahin off di kedua fitur ini. Nah istilah off ini maksudnya reset ya atau bawaan. Nah misalkan kalian setting ke angka tertentu ya. Contohnya fitur downscale itu pakai 50% atau fps shape itu pakai angka 120. Nah kalau kalian mau reset atau mau hapus ya tinggal di geser aja ke off. Udah gitu aja. Gampang kan? Dan untuk fitur terakhir ini yang paling ditunggu-tunggu yaitu fitur magic shell. Nah fitur magic shell ini sejenis terminal emulator ya atau kayak briven gitu lah. Nah di fitur ini kalian bisa jalanin kode apa aja jom. Ya terkecuali jalan sama dia. Itu nggak bisa jom. Nah misalkan nih kalian mau cek game mode api. Ya tinggal kalian ketik aja cmd game terus enter. Nanti outputnya ada di bawah. Atau mungkin kalian mau cek jet ram. Tinggal kalian ketik aja free dan enter. Nah selain ngecek informasi hp yang kalian pakai. Nah di command shell ini juga kalian bisa masukin set prop atau string. Ya contohnya nih. Mau masukin kode debug atau mungkin modifikasi database android. Ya kayak system table atau mungkin global table atau android properties. Nah terus dengan command shell ini juga. Kalian bisa jalanin file shell script. Atau sebuah file yang ujungnya itu sh. Ya pokoknya fungsi dari magic shell ini sama seperti aplikasi briven. Nah kalian bisa jalanin kode apa aja di magic shell ini. Nah perbedaannya magic shell ini kalau misalkan hp kalian sudah di root. Kalian bisa ubah semua kode sistem di hp kalian jom. Ya kayak kernel tweaking, sysctl dan masih banyak lagi. Nah konsep dari aplikasi magic tuner ini. Nggak ada settingan khusus yang harus kalian set jom. Kalian bebas modifikasi hp kalian itu sesuai selera ataupun kenyamanan kalian. Ya contohnya di bagian fitur edisional ini. Jadi kalau misalkan ada yang komentar. Bang settingan magic tuner yang paling OP dong buat game. Ya bang ojen bakalan jawab serah elu. Mau setting begini boleh, mau setting begitu juga boleh. Ya intinya sih kalian set up yang menurut kalian nyaman. Oh iya jom. Buat para pasukan cabul nih yang sering nyepam dan nanyain aplikasi magic tweak. Nah aplikasi ini masih aktif dan masih jalan ya. Nah untuk versi terbarunya yaitu versi 1.8.1.1 anu anu anu. Nah aplikasi magic tweak ini masih tetap di fitur yang sama. Cuma ada beberapa perbaikan error aja. Nah untuk update nya itu kalian bisa cek langsung di google playstore. Nanti kalau misalkan ada fitur baru. Nah baru bang ojen kontenin jom. 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 Terima kasih.